Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Bini Ramdhani di channel Bini Info dan kali ini saya akan membahas jenis-jenis penulis pemula yang kadang-kadang menyebalkan tenang, gak bermaksud menyindir ya, ini memang agar teman-teman penulis pemula bisa memperbaiki diri oke apa aja, sebaiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, jangan lupa ada gambar loncengnya di tekan di tekan-tekan-tekan ya, terima kasih yang udah subscribe dan kita simak bareng-bareng apa aja yang akan jadi bahan obrolan saya kali ini setelah bumper yang satu ini oke langsung aja ke nomor satu, penulis yang nyebelin itu, penulis pemula nih ya, nyebelin itu yang pertama nih ya, banyak minta saran, kak memulai paragraf gimana, kak ini nulisnya gimana dulu, nanya-nanya terus dikasih saran tapi gak dijalanin, hasilin gak tuh, ya itu dia nomor satu yang paling sering terjadi pada penulis pemula ya jadi terus-terusan minta saran, minta saran, tapi ketika dikasih saran sama penulis senior atau mungkin editor atau yang lebih tahu gitu ya, si penulis pemula ini gak ngikutin, malah ya biasa aja, males aja mengabaikan saran jadi buat apa dia minta saran tapi gak dijalanin, oke itu yang nomor satu dan banyak banget sih ya yang kedua, ini jenis penulis pemula yang lumayan menyebalkan jadi penulis pemula ini biasanya banyak tanya, tapi tanya-tanya itu hal yang sebenarnya elementer lah misalnya, kak paragraf itu apa, kak plot itu apa, padahal semua itu ada di google ya kalau penulis yang baik itu dia akan rajin membaca, rajin survei, jadi dia harus cari di google lah jawabannya yang simple-simple kayak gitu, sayang banget kan kalau ada kesempatan bertanya nanyanya hal-hal yang elementer, yang dasar ya, yang bisa didapat di google kalau nanya ke penulis itu mendingan ditanya, kak kalau misalnya kita konfliknya seperti di novel kakak yang begini kita ubah, bagaimana itu lebih dalam dan penulis juga akan lebih senang kalau ditanya dikaitkan dengan novelnya, cukup paham ya apalagi penulis harus banyak baca ya, baca novel, baca apa aja referensi, oke dan sekarang kita ke nomor tiga, nomor tiga ini penulisnya itu ya, penulis pemulanya ini banyak banget baca teori penulisan, wah dia tau apa itu judul, plot itu apa, menurut si ini, menurut si itu pokoknya kebanyakan teori lah, gimana caranya mengatasi mood booster atau yang lain-lainnya dia paling jago kalau dari sisi teori, tapi karena kebanyakan teori dia malah gak nulis-nulis karena dia bingung terlalu banyak teori, nah ini yang sangat saya sebelin sama penulis pemula karena menurut saya kalau udah punya teori gak usah terlalu banyak, kita langsung praktik menulis ya karena di dunia penulisan itu kalau mau jadi penulis ya teori boleh, tapi praktik menulisnya itu lebih penting lagi ketimbang teorinya tadi ya, teori itu buat dasar aja sih, karena kalau kita mau menjadi penulis yang handal ya harus rajin menulis, oke oke kita sekarang yang keempat, penulis pemula yang cukup menyebalkan itu kalau banyak mau, jadi dia mau jadi penulis bestseller, mau terkena cuman dia tidak ada upaya ke arah sana, misalnya dia males baca, bahkan ya ketika ditanya kamu jadi penulis yang gimana, mau seperti Andrea Hirata tapi baca bukunya Andrea Hirata pun cuma satu, gak semuanya dibaca dia pengen seperti katakanlah siapa, Pidi Baik atau Dan Brown tapi ya bukunya cuman satu dari penulis itu padahal untuk menjadi penulis yang hebat itu dia harus banyak baca, banyak referensi ya, itu kalau banyak maunya ya dia banyak usaha juga dong ya, jangan cuman mau-mau tapi gak ada usaha sama sekali terutama membaca referensi kita ke nomor berikutnya ya, nomor 5 ciri-ciri penulis pemula yang nyebelin itu adalah banyak gaya jadi dia banyak gaya itu ya pamer gadget oh saya menulisnya pakai laptop merek Anu atau ini tempat menulis saya sedilnya keren atau oh rey saya udah ngemuin judul tulisan pokoknya banyak gaya tapi giliran ada yang ngasih kritik misalnya udah nulis aja dulu jangan terlalu banyak pamer langsung dia apa ya baper gitu ya langsung yaudah aku gak akan nulis baru jadi penulis pemula udah kan banget ya gimana nanti kalau jadi penulis terkenal ya dikritik sana sini di ah banyak lah diobongin belum diomelin jadi harus siap mental ya buat penulis pemula camkan itu, siap mental ya dan sekarang yang ke enam biasanya nih ciri-ciri penulis pemula yang nyebelin itu yang suka ngaduin pendapat penulis A dengan pendapat penulis B gitu ya padahal kalau memang dia mengidolakah penulis A ikuti aja mazhab penulis A gak usah bilang kata penulis A tuh kalau mentok nulisnya harus diam penulis B katanya kalau mentok harus dilanjut kata penulis C kalau mentok harus begini begonoh gak usah lah kita ngadu-ngaduin emangnya kita ini ring tiju ya jangan jadi penulis itu mendingan setia pada satu penulis lah satu mazhab gitu ya kalau dia bilang begini ya ikutin aja gak usah cari yang membanding-bandingkan gitu ya miarin aja karena setiap penulis itu punya gaya punya cara masing-masing tentu saja berbeda ya dan itu harus kalian pahami dan sekarang yang nomor tujuh yang terakhir ini penulis pemula yang banyak malunya pemalu gitu ya ketika saya minta misalnya coba lihat kadangnya ah enggak, ah enggak, saya malu ada orang yang mau menilai ah saya malu terus ketika satu hari dia datang kak saya udah selesai satu novel saya bilang kirim aja ke penerbit dia bilang ah malu ah takut jelek, takut ditolak loh gimana ya jadi penulis itu gak boleh malu karena nanti kalau mau sukses atau udah sukses itu jadi penulis harus bisa public speaking bisa ngobrol sama orang dengan klien kalau difilmkan dengan producer film jadi kita harus percaya diri buang jauh-jauh rasa malu kalau dulunya emang punya sifat pemalu ya ditumbuhkan rasa percaya dirinya oke karena kita gak mau mentok jadi penulis yang pemalu kan oke semuanya terima kasih yang udah simak channel ini sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe channel ini terima kasih yang udah subscribe channel ini jangan lupa tombol loncengnya komen-komen juga share-share juga boleh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh